Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Al-Hidayah yang dimanapun berada Balik lagi nih di podcast kita yaitu T.A. Nget, tema Al-Hidayah Ngetren Nah apa kabar sih teman-teman sahabat Al-Hidayah hari ini Semoga yang nonton podcast hari ini Dalam keadaan sehat, walafiat, podcast money, dan bahan dunia Oke, balik lagi Sama saya Nafi Sepianti hari ini Kita akan mengulik-mulik belajar juga Tentang apa itu menuntut ilmu Dan jangan lupa teman-teman sahabat Al-Hidayah Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sebelum melihat pertayangan video kali ini Oke, untuk hari ini Yaitu temanya tadi tentang menuntut ilmu Dan di depan Nafi Udah ada narasumber Ya Masya Allah mudah-mudahan Kita mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau Siapa lagi kalau bukan Ustazah Nur Jamila Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustazah, gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah Berkat doanya Alhamdulillah Hira-hira-hira Ustazah Ustazah ini kan Alhamdulillah ya Di banyak kesibukannya Ustazah Bisa menyempatkan waktu Untuk podcast Sama kita Podcastnya T.A. Nget Yaitu tema Alhidayah Nge-trend Dan untuk hari ini itu Temanya tentang Menuntut ilmu Ustazah Mungkin kita langsung aja nih Dari Ustazah sendiri Mungkin boleh dijelaskan Apa sih Ilmu itu Atau menuntut ilmu itu Silahkan Ustazah Yang pertama Mengikuti pertanyaan disini kan Apa Hakikat-hakikat Pengerti Pengertian Dari ilmu Itu sendiri Itu untuk jawabannya Bismillahirrahmanirrahim Hakikatnya menuntut Itu adalah Idrakul akli Bima yuafiki Asyari bidalilihi Adalah Penemuan akal Yang menepati Dengan syara Dan dalil-dalilnya Jadi Itu adalah hakikat Dari ilmu Itu tersendiri Baik Selanjutnya Apa sih Fungsi ilmu itu Sendiri Ustazah Menurut Ustazah Iya Baik Fungsi ilmu Untuk diri sendiri Adalah Menata diri Untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah Selain untuk Menata diri Ustazah Ada lagi gak sih Fungsi dari ilmu Tersendiri Ustazah Ya itu kan Untuk pribadi sendiri Intinya itu Kemudian kenal Namanya ibadah itu Sangat luas Ya Jadi hanya bukan Menutup ilmu Segala pekerjaan Sekalipun Purusan duniawi Kalau dinyatkan ibadah Itu adalah Menjadikan ibadah Tentu itu dasarnya Dari ilmu Masya Allah Itu salah satu Fungsi ilmu Ya Ustazah Selanjutnya Ustazah Tadi kita sudah Mengetahui Hakikat ilmu Itu sendiri Fungsi juga Kita sudah mengetahui Kalau misalnya Ilmu itu Bisa membawa Perilaku Ke arah Yang lebih baik Disini Tapi kenapa Orang yang mengaku Berpendidikan tinggi Itu Tidak bisa Berperilaku Dengan baik Itu bagaimana Menurut Ustazah Karena Yang diikuti itu Bukan karena ilmunya Akan Tetapi Yang diikuti Hawa nafsunya Ya Karena kan manusia Diberikan nafsu Yang mana nafsu ini Rongga kanan Penuh dengan nafsu baik Rongga kiri Penuh dengan nafsu Yang tidak baik Jadi yang diikuti Mungkin nafsu yang sebelah kiri Ya Jadi Karena Berpendidikan tinggi Tidak bisa berperilaku Dengan baik Itu karena Memang hawa nafsu Hawa nafsu Bukan karena pendidikannya Bukan Pendidikan sangat mendukung Tapi hawa nafsu Tidak menerima Bahkan berperang Antara ilmu Dengan hawa nafsu Yang tidak baik Akhirnya ilmu itu Terkalahkan Sehingga ya itu Terjadi seperti itu Terjadilah Walaupun berpendidikan tinggi Tetapi Tidak berperilaku Dengan baik Seperti mencerminkan Pendidikan dia Ya Baik Selanjutnya Ustazah Menurut Ustazah Ada pepatah Bilang Tuntutlah ilmu Sampai negeri Cina Dan tuntutlah ilmu Dari buayan Dinggal yang lahat Betul ya Ada pepatah yang seperti itu Menurut Ustazah Apa sih maksud Dari pepatah tersebut Baik Menurut saya Betapa pentingnya Menuntut ilmu Jangankan kita Hanya melangkah dekat Sekalipun harus Ke negeri Cina Yang sangat jauh Dan mungkin Membutuhkan ongkos yang banyak Harus ditemukan Saking wajibnya Menuntut ilmu Kalau untuk yang Dari buayan Dinggal yang lahat Itu maksudnya apa tuh? Buayan itu artinya Dari mulai kandungan Jadi mulai kandungan Jadi orang tua harus Menidik salon anak ini Dengan baik Diantaranya dengan Banyak berdoa Kepada Allah SWT Baik suami Ataupun istri Bahkan Seorang suami Apabila istrinya Sedang hamil Ajarkan Biasanya Tuntunan dari Rasulullah Si istri sedang hamil Bacakan surah Al-Insyiroh Al-Insyiroh Kemudian Sambil diusap Perut istrinya Sambil di alas-alas Iya itu secara menidik Yang masih di dalam kandungan Dalam kandungan Ini penasaran ya Ustazah Iya Untuk Apa ya Menyajarkan ilmu Dari mulai Dalam kandungan Anak-anak itu seperti apa Tuh Ustazah Tadi kan mungkin Dari dalam kandungan Ustazah udah bilang Lebih banyak di doakan Lebih banyak diulus-ulus Selain itu ada lagi gak sih Ustazah? Kemudian saat mulai digendong Setelah lahir Itu pun sama Nabi mengatakan Adibu awladakum Bisalah tuh hissalin Didiklah anakmu Dengan tiga macam Pertama Ajarkanlah anakmu Supaya kena dengan Allah Maksudnya Bayi ini kan Sangat bersih Tapi Telinga sudah berfungsi Hati pun sudah berfungsi Maka ibu mendidik Atau ayah Yang menggendong Bayi itu Ajarkanlah dengan Kalimat-kalimat Allah Bisa dengan Asma'ul Husna Atau dengan sifat-sifat Allah Yang 20 Itu artinya Supaya anaknya ini Nanti di saat dewasa Mengenal Memakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini untuk Masa bayi Masa bayi Nah untuk Anak-anak yang Belum sekolah Tapi yang sudah bisa jalan Yang sedang pengen Tahu-taunya gitu Ustazah ini Gimana sih Ustazah Untuk menerapkan ilmunya gitu Baik itu adalah Sepandai mungkin ibu Yang pertama harus mengajarkan Karena kan Nabi mengatakan Al-Um Madrasatulullah Ibu sebagai pendidik Yang paling utama Sebelum anak kita Nanti diarahkan Ke pendidikan Yang sudah ada Justru dari lisan ibulah Yang utama Karena kalau memang Dari lisan ibu sendiri Nanti tertanam Keadaan pudelnya Insya Allah Sampai kapapun Tidak akan terlupakan Jadi balik lagi ya Ustazah Ke seorang ibu Karena ibu itu Madrasah yang pertama Berarti untuk Calon-calon ibu muda Ustazah yang mungkin Lagi nonton podcast kita Berarti memang Dari dalam dirinya lah Ilmu pertama kali Untuk sebuah hati Untuk selanjutnya Untuk fase dewasanya Ustazah Fase-fase Dimana anak-anak Mulai Mencari berarti dirinya Itu biasanya Menerapkan ilmu Apalagi agama Itu agak sulit Apalagi di masa seperti ini Ustazah Kayak apa-apa Sudah media sosial Dan media sosial Isinya yang Wah banyak sekali Ustazah Bagaimana nih Peran orang tua Apalagi Yang utama ibu Untuk menerapkan ilmu Untuk anak-anak Di fase yang seperti ini Apabila Seorang orang tua Tidak sanggup Dengan banyaknya Rongrongan Maka serahkanlah Anak-anak itu Ke Ahlinya Ke ahli ilmu Pasti apakah Di pesantren Atau di sekolah khusus Yang intinya Lembaga-lembaga Keilmuan Kalau memang Kita sendiri Tidak sanggup Karena memang Kalau kita sendiri Dari ibu Atau ayah Pendidikan Untuk anak-anak Seperti itu Jarang didengar Betul Soalnya mungkin Allah sudah Menakdirkan Seperti itu Justru Seandainya pun Kita seorang Ulama besar Anaknya Tidak tentu Bisa dididik Dengan ayahnya sendiri Tetap mewakilkan Kepada yang lain Nah Karena di situ Mungkin Tadi Allah sudah Membagi-bagi Karena untuk Putarnya sendiri itu Jarang yang berhasil Walaupun memang ada Tapi sangat langka Ya Saya pun punya Teman Waktu di pondok itu Dia seorang putra Kiai Di saat santri-santri Ngadi Dia tidak pernah ngaji Main Itu masih zaman Belum sekarang Seperti sekarang ya Belum ada HP Belum ada yang lain-lainnya Tapi ternyata Di saat dewasa Dia itu pinter ngaji Ceramahnya hebat Ilmu nahunya pinter Sampai saya tanya Kamu kapan ngadinya? Kok kamu bisa ngaji Seperti itu? Kami yang tiap hari Malam subuh mengaji Belum seperti itu Oh kamu tidak tahu Aku dididik Sama ayahku sendiri Di tengah malam Di saat santri istirahat Dia dididik Sama orang tuanya Bahkan sebelum Diajakan Saya dimandikan dulu Setelah mandi Saya baru diajarkan Gitu Kalau tidak Siap campukan Nah Tapi yang seperti itu Jarang Langkah Memang ada Tapi Jarang Termasuk Saya sendiri pun Saya pernah Punya anak-anak TVA Sampai saat itu Tahun 1984 Saya buka TVA Pertama di daerah sini Guaran Cikokol Yang dulu kan masih langka Iya betul Saya disitu buka TVA Sampai punya Murid 300 anak 300 300 anak Terus saya mendidik Termasuk Anak saya sendiri Nah Anak sendiri itu Tidak begitu Taat Mendingan orang lain Mendingan orang lain Karena Kata ustazah tadi Kalau tidak bisa Berikan ke orang lain Makanya Anak saya Tidak semua dididik Dengan sesu sendiri Minimal untuk dasar Anak saya Dipondok pesantren Sekarang anak ustazah Pesantren semua Atau bagaimana? Dasarnya Dasarnya Tapi tidak kuat semuanya Seperti ibunya Yang pertama Mondok di Mondok Salapi Zaman dulu ya Daerah Kuningan Cuman betah 3 tahun Lumayan tapi ustazah 3 tahun Maksudnya untuk fondasi Betul Ini juga yang kedua Di daerah saya sendiri Di Tasik Tapi tidak tamat juga Karena saat itu Anak saya ini Tidak mengungkapkan Keinginannya Sesungguhnya Keinginannya itu Ingin sekolah Tidak ingin mondok Tapi saya maksud saya Mudah-mudahan jadi generasi ibunya Karena saya punya putri Cuman satu-satunya Jadi yang lainnya Laki-laki Laki-laki 3 1 perempuan Ternyata Ya karena mungkin dari arah terpaksa awalnya Ya begitulah Tidak sampai selesai Nah gitu Nah kemudian yang ketiga Dasarnya pun Dari pondok pesantren SMP SMA-nya di sekolah umum Dia ngambil ke polisian Masya Allah Sekarang jadi Alhamdulillah sekarang Jadi polisi Alhamdulillah Dinas gimana tuh Ustazah? Di Lido Di Lido Ya di tempat pendidikan polisi Tapi kan dari semuanya Sudah punya basic ya Ustazah ya Insya Allah Ya kalau yang terakhir Ya itu setelah Belajar agama Ambilnya SMA-nya umum Kemudian ngambil kuliah Yang berjurusan IT Masya Allah Jadi berhasil semua Ustazah ya Insya Allah Insya Allah Baik Menarik banget sih memang Ustazah Kalau kita Membicarakan Menuntut ilmu Peran orang tua Karena luas sekali ya Ustazah ya Apalagi peran Peran seorang ibu ya Ustazah ya Yang memang Menjadi basic utama nih Dari seorang anak Dia bakal jadi apa nih Dari seorang ibu ya Ustazah ya Betul Bagaimana menurut Ustazah? Maksudnya Peran ibu nih Bener-bener apa Memang harus bekerja sama dengan ayah Atau memang Peran ibu yang sangat kuat sekali Ya harus ada dukungan juga Dari ayah Harus ada dukungan juga Tidak bisa kita sebelah Karena kan kita anak berdua Iya betul Ustazah ya Harus bekerja sama ya Cuman kalau ibu kelebihannya Apabila anaknya Kurang nurut Bandel Kata ayahnya Sudah hari ini jangan dikasih uang Kata ibunya Iya Di saat di depan ayahnya Akan tetapi ketika ayahnya berangkat Anaknya dipanggil Sini nak Ayah kamu tidak Nah itu ibu Karena tidak tegak Berpikirnya Nanti kalau tidak dikasih uang Yajan Takutnya Hal-hal yang tidak diinginkan Yang dilakukan Karena merasa perut lapar Akhirnya kan Nah itu bedanya ibu Karena ibu itu sangat dekat Dengan anak Karena kan bedanya ibu Dengan ayah kan tiga Ibu yang mengandung Yang melahirkan Dan menyusui Kalau ayah kan Membantu dan juga memang Mengayomi Juga Dalam pendidikan Perlu juga membantu Karena mungkin Ibu juga kan Tidak semuanya maksimal Ibu pun juga punya Kekurangan Jadi nanti untuk mengarahkan Anak kita kemana Didukunglah dengan ayah Jadi kolaborasi Iya betul Tidak bisa Sukses dengan sendiri Hanya seorang ibu Karena ibu juga punya Keterbatasan Apalagi kan Wanita itu Akalnya Cuman satu Napsunya sembilan Tapi kalau laki-laki Akalnya sembilan Napsunya satu Kebalikan dari Ibu-ibu Ilmu juga nih Ustazah baru tahu Baik Ustazah kita lanjut Tadi kita sudah Membicarakan hakikat Fungsi menuntut ilmu Dan selanjutnya nih Apa nih Keutamaan Dari orang yang menuntut ilmu Apa itu Menurut Ustazah? Keutamaan menuntut Itu itu sangat banyak Ya Di antaranya Sebanyak mana Sabda Nabi Barang siapa Yang melangkahkan Kedua kakinya Untuk menuntut ilmu Allah sudah mengampuni Dosanya Sebelum kakinya Dilangkahkan Pertama Yang kedua Barang siapa Yang menuntut ilmu Satu bab Satu pasal Baik ilmu itu Diamalkan Ataupun tidak Itu maka Lebih baik Daripada Solat sunat Seribu roka Itu keutamaan Menuntut ilmu Duga Nabi masih menambahkan Man jalasa Komun min baitillahi ta'ala Nazala bihissakinah Wahaffat alihimul mala'ika Wadakarullah ta'ala Piman indah Barang siapa Yang duduk-duduk Di majis Allah Majis Allah itu Tentu majis ilmu Ya Maka Allah akan memasukkan Kedalam hatinya Ketenangan Kemudian Dalam ruangan itu Akan terpenuh Dengan para malaikat Wadakarullah ta'ala Piman indah Malaikat semuanya Mengingatkan dirinya Artinya memberikan doa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu diantaranya Banyak sekali Berarti keutamanya Iya Diampuni dosanya Iya Dibukakan jadinya hatinya Hatinya Sama Allah Dimudahkan langkahnya Tapi Penasalan ya Ustazah Kenapa ya Kalau misalnya kita Di majelis ilmu Kadang-kadang Di majelis ilmu tuh Suka Halnya tuh ngantuk Gitu Ustazah Kayak Itu pribadi sendiri Bener Ustazah Kayak Aduh Biasa Nyarinya senderan Gitu Ustazah Dibanding ke tempat-tempat Yang lain Majelis ilmu nih Aduh Masya Allah Gimana tuh Ustazah Kata Nabi Sesungguhnya Setiap kebaikan itu Adalah Kufat Hufat Bilmakari Disertakan perasaan Ada malas Ada ngantuk Ada segan Dan juga Memang apabila kita Duduk di majelis ilmu Apalagi Pokoknya Majelis-majelis yang mengandung Pahala Yang bermampa Setan pun tidak pernah diam Apabila sudah masuk Ibu-ibu di majelis Setan pun masuk Setan disitu Menanamkan alatnya Bisa dengan tepung Bisa dengan paku Paku setan Bisa nusuk-nusuk pahanya Supaya duduknya tidak nyaman Tepung bisa ditaburkan Di kelopak matanya Sehingga matanya ngantuk Nah itu jadi Setiap kebaikan itu adalah Perjalanannya selalu diikuti dengan Yaitu dengan kesulitan Dengan segala macam Beda dengan Di tempat-tempat yang Masyiat Kufat bis syahwat Kalau tempat kemasyiatan Dirin dengan Suka Betul Walaupun harus berkorban Bahkan langkah-langkahnya mudah Kemudian Tenang Matanya anteng Tanpa ngantuk Tanpa ngantuk Kalau kita kemul lah biasanya Karena setannya minggir dulu Apalagi untuk orang yang tidak Tidak mau ibadah Tidak mentanti Perintah Allah Sampai yang begitu Kata setan Aku gak usah mau Goda kamu Kamu sudah teman aku Gak usah digoda lagi Jadi temennya Jadi ternyata itu ya Setan itu apalagi Di majelis ilmu ya Jadi bikin manusia itu Gak betah ya Gak betah Lama-lama duduk di masjid Dengerin cerama Apalagi ya Masya Allah Tapi tidak seluruhnya Yang tidak betah itu Karena belum terbiasa Belum terbiasa Gimana tuh cara Kalau sudah terbiasa Membiasakan diri Awalnya memaksakan Memaksakan Ya kata seorang ulama Niatnya Nawaitu paksain Dengan memaksakan Lama-lama Apabila seorang guru Menyampaikan ilmu Dia hatinya siap menerima Kemudian dengan diam Dalam yang baik Nah maka Dia itu akan betah Bagaikan ikan Di dalam kolam Nah kayak Tapi kalau yang belum terbiasa Duduk di majelis yang baik itu Seakan-akan seperti Ikan kehabisan air Ikan kehabisan air Bahkan sebelum Waktunya selesai Sudah pulang duluan Belum wassalamualaikum Sudah pulang duluan ya Karena rasanya Ya itu kurang-kurang Mungkin pertama tidak kurang Kurang paham Keduanya Kurang cinta intinya Ya Karena kalau memang orang yang cinta Insya Allah Siapapun gurunya Tak pilih-pilih Pasti karena setiap pengajar Ada ilmu yang harus diambil Nah nanti akan terasa Alhaman pak Makanya kan Kebiasaan Akan terbawa Sampai sakaratin maut Kebiasaan baik Insya Allah Nanti di saat wapak pun kita Lisan kita Akan seperti yang biasa Di saat kita masih Hidup diberikan oleh Allah Sebelum datang Itulah yang diucapkan Jadi ada Ada pepatah juga bilang Katanya Bukan pepatah ya Ustazah Kalau Kita tuh meninggal Sesuai dengan kebiasaan kita Ya Kalau misalnya kita biasa Berdikir Bersilmu bertelur Ustazah Insya Allah Walaupun Kelisannya Tidak melafatkan Tapi hati Tetap ingat Kepada Allah Karena masalah itu Kan rahasia Ketika kita Didatangi di Joril Kan kita tidak tahu Kecuali Yang didatanginya Yang tahu Yang tahu Karena setiap Orang yang akan Disabut ruhnya Malik itu mengucapkan salam Baik yang sudah siap Ataupun yang tidak siap Apabila kita sudah siap Assalamualaikum Dijawab oleh kita sendiri Wa'alaikumussalam Siapakah engkau Aku malaikal maut Akan apa Akan mencabut ruhmu Oh baik Aku sudah siap Dari arah mana Yang kau inginkan Silahkan Itu orang yang baik Tapi yang tidak baik Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Siapakah engkau Aku malaikal maut Maaf Belum siap Belum siap Kalau bisa Jangan sekarang Kalau bisa ditunda dulu Tapi ini kata Malakal maut Iza Ja Ajaluhum Layasta Khiruna Sa'atawwa Layasta Dimun Kalau sudah datang Ajal Sudah didatangi Malikat iji Tidak bisa nolak Sedikitpun Tidak bisa mundur Seujung rambut Tidak mengingkari Sebesar Panjang Beras pun Harus Itu makanya Mau siap Jadi intinya Kita harus segera siap Makanya Biasakan Terlaku kita Baik hati Baik lisan Baik seluruh Tubuh kita Dengan berdua Baik Kemudian kita Termasuk orang-orang Yang meninggal Amin Itulah harapan kita Masya Allah Sekali Kita lanjut Ustazah Boleh Selanjutnya Hukum menuntut ilmu Menurut Islam Dan menurut Ustazah Itu bagaimana? Hukum menuntut ilmu Menurut Islam Itu adalah Wajib 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 itu Adalah Apabila Dikerjakan Dapat pahala Apabila Ditinggalkan Dapat dosa Kenapa Ustazah? Mendapat dosa Karena tidak memenuhi Kewajiban Itu yang disebut Namanya Kewajiban dari Allah Ya seperti Sholah Intinya Kemudian Ngaji itu kan Kewajiban yang tidak bisa Ditawar-tawar Ya karena Mulianya manusia kan Karena ilmu Betul Jadi kalau kita Tidak melaksanakan Kewajiban dari Allah Kita dapat Siksa Ya tapi kan Kebanyakan Mungkin Orang ini Belum mengetahui Kesana Ataupun juga Tadi terhalang dengan Kemalasan Kesibukan Banyak alasan Kan kalau diajak Ngaji pagi Alasannya Ngajinya si pagi Pagi kan sibuk Di dapur Kalau gak bisa Pagi sobat habis duhur Ngajinya si duhur Duhur kan Waktunya istirahat Ya Ya tidak habis satu Sobat ngajinya malam Ada juga kan Pengajian malam Jawabannya Ngajinya si malam Palam kan ngantuk Nah itu Tapi kan kalau Apabila kita Meyakinkan Itu adalah Suatu kewajiban Dari Allah Apapun yang terjadi Pasti akan singlar Pasti akan berangkat Ya karena Tadi melihat Balasan dari Allah Adalah Pahala Pahala menima Ridho Allah Karena orang yang Masuk surga itu Bukan karena Saking kebanyakan Pahala Tapi karena Saking adanya Ridho Allah Ya Berarti memang Menuntut ilmu ini Wajib ya Ustazah Dari semua kalangan Ya Ustazah Dari mulai Anak-anak Ibu-ibu Bapak-bapak Itu wajib Apalagi Datang-datang Majlis taklim ya Ustazah ya Mendengarin Para guru-guru Menyampaikan ilmu juga Masya Allah Baik Kita lanjut nih Ustazah Bagaimana nih Cara kita Mungkin sebagai orang tua Mungkin yang nonton podcast ini Kebanyakan bapak-bapak Dan ibu-ibu Mengajarkan Atau mendidik anak Mulai dari balita Sampai dewasa Lepas tanggung jawab Sampai mungkin Menikah ya Ustazah Nah menurut Ustazah Gimana fase-fasenya Dari umur segini Harus diberikan Edukasi seperti ini Dari pas dewasa Dikas edukasi seperti ini Gimana Ustazah Bertahap Bertahap Mengikuti kebutuhan anak Riset kecil Itu tadi Pertama kan ibu Sampai sesanggupnya Ibu Tidak sanggup kita Alihkan ke yang alihnya Kalau sudah mulai Sekarang kan Mereka 5 tahun Udah ada TAU Ya Ada TK 0 kecil Sampai 0 besar Nanti sampai SD Kemudian sampai Ya berlanjut Ya kalau sampai Anak sampai dewasa Mungkin anak Ya bisa mengikuti Arahan dari orang tua Mudah-mudahan sampai dapat Titel serjana Ya itu kalau Mudah dewasa Itu kalau untuk Anak-anak kita Ya jadi Artinya itu bertahap lah Cara menit Tidak bisa sekaligus Makanya dalam sekolahan SD seperti apa Nanti pindah ke SMP Seperti apa SMA seperti apa Di universitas Seperti apa Itu kan bertahap Ya makanya Tidak mungkin Anak SMA Memiliki pelajaran Universitas Atau SMP Tapi sesuaikan Sesuaikan Iya Sesuaikan Mungkin nih Ada cerita juga Ustazah Jadi kalau misalnya Mungkin tadi kata Ustazah Kalau misalnya Orang tuanya gak sanggup Kita bisa Alihkan kepada lembaga Atau pesantren Tapi ada nih yang Orang tuanya pengen banget nih Ustazah Buat pesantrenin dia Tapi anaknya ini Benar-benar gak mau Gitu Iya Itu gimana nih Ustazah Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Karena kalau tidak Kalau dipaksakan Ya itu tadi Gagal Putus di perjalanan Bagaimana sukses Akhirnya orang itu Kenapa Kan ingin Keinginan ayah seperti ini Kamu ingin seperti itu Ya ibu aja Yang sekolah Kan aku inginnya ke sini Ini aku sudah ikuti Keinginan ayah Tapi kan Aku tidak mampu Ingin aku itu ke sana Jadi sekarang Keujiwan orang tua Kemana anak ini Mau dalam pendidikan Yang penting adalah Intinya Baik Jadi diikutilah Karena memang Allah kan memberikan Karakter kepada manusia itu Berbeda-beda Tidak bisa dipaksakan Apalagi zaman sekarang Kalau zaman ibu Masih bisa ikut orang tua Kata orang tua Dulu kamu harus Sekolnya PGA Gitu kan Ya diikuti kan Nah gitu Kamu ini harus mondok Ya diikuti Karena sekarang gak bisa Diarahkan dengan orang tua Jadi dia punya Keinginan sendiri Kita dukung Tetap dukung Karena kewajiban Orang tua itu adalah Memberikan ilmu Tidak mampu dengan lisan sendiri Tadi wakilkan kepada Ahlinya Gitu Tapi kita tetap Kewajiban Ya karena tadi Orang tua itu punya Keterbatasan Ya Nah itu Dikatakan juga kan Dalam masalah Menentu ilmu itu Adalah Dalam sayir Dikatakan Artinya Dari sebuah sayir Adalah Dengan ilmu Orang yang tidak bernasab Akan jadi tinggi derajatnya Dengan kebodohan Sekalipun orang yang bernasab Tapi derajatnya akan rendah Maksudnya Yang dimaksud tadi Orang bernasab Ada keturunan Ini keturunan kiai Ini keturunan Angkatan Untuk keturunan Ini kebawah-bawahnya Ini supaya seperti itu Ya Itu tidak bisa Nah sekarang Orang tidak bernasab Tidak ada keturunan Bukan keturunan kiai Tapi kok bisa jadi kiai Ada kan seperti itu Ada Termasuk Ini bukan turunan angkatan Kok bisa jadi angkatan Ya kan Karena tadi Anak kita itu punya cita-cita sendiri Makanya yang penting Intinya menuntut ilmu Tapi arahkanlah Dengan yang positif Nah gitu Itulah kewajiban kita Sebagai orang tua Sekarang pokoknya Mendukung aja Mendukung aja Tapi jangan salah Dapat didukungnya Kepada hal-hal yang Yang positif Insya Allah Nanti akan membuahkan Itu keinginannya Apabila ada keinginan dengan sungguh-sungguh Insya Allah kan akan tersapai Manjada Manjada Wajah jahat Kalau nanti terpaksa dengan orang tua Itu jarang yang jadi Nah gitu Jarang yang lancar ya Ya jarang yang lancar Pasti Kalau yang Tanpa kemauan diri sendiri Pasti-pasti putus di jalan Iya Betul Saya yang sudah alami Seperti anak saya Yang laki-laki Saya tidak turunan angkatan Sebenarnya Tapi kalau apa Bisa jadi polisi Tidak ada turunan Tidak ada turunan Tidak ada Iya Justru Ingin saya itu kan Jadi ustad lah Meneruskan ibu Iya meneruskan ibu Ibu-ibunya gitu Tetapi kan beda Tapi apapun yang terjadi Tidak lepas daripada Todarullah Sampai saya kata Karena Kamu kan dari pesantren Kok kenapa Nggak punya ke polisi Sebenarnya saya itu kan Tidak tahu selukuknya polisi Kayak apa Yang saya kena itu adalah Polantas Terdengar Ini ceritanya kurang bagus Iya Tapi kan tidak semuanya Tidak semuanya Iya Sampai mengatakan demikian Kata dia begini jawabannya Ma Emang kenapa Kalau jadi polisi yang beriman Nah 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 disitu saya Jadi Juga kebetulan kan Saya ini Pertama rumah tangga Dengan Artinya satu kampung Ya Tapi Di saat Anak saya Yang kecil baru usia Satu tahun Yang kakaknya Pas Sekolah TK Yang ini SD kelas 5 Yang kakaknya 1 SMP Ayahnya meninggal Oh Iya Nah Saya jadi single parent Langsung sendiri berjual Alhamdulillah Namun Namun disitu Karena saya hidupnya Di kampung orang Bukan kampung Tapi disitu Banyak sekali Godaannya Satu mungkin Dikatakan sama semuda Kedua Saya memang Kelim-kelim kampung Yaitu tadi menyebarakan ini Disitu banyak fitnah Ya Akhirnya Saya menikah lagi Allah mengedaki Kasih jodoh lagi Kasih jodoh lagi Alhamdulillah Ada yang menemani lagi Alhamdulillah Karena saya pun sudah Ya saya Nusyawarah pada guru saya Saya bagaimana Waktu saya masih ada Guru saya Jawabannya Kalau tidak punya suami Kamu tidak akan aman Kesatu masih muda Keduanya kan Karir kamu ya Seperti itu Iya Zaman dulu kan Masih zaman Pakai ojek Pakai beca Untuk kelilingnya Untungnya Jangan menguntuti Dari belakang Habis itu kerja di fitnahnya Benar-benar Alhamdulillah Ustazah ya Sama Allah Dikasih pendamping lagi Alhamdulillah Baik Kita lanjut Ustazah Iya Selanjutnya nih Bagaimana Menurut Ustazah Kedudukan Ria Dan wanita Laki-laki Atau perempuan Terkait hak Menuntut ilmu Dalam Islam Baik Satu hadis Nabi mengatakan Kuala Bula'in Li Faridatun Ala Kuli Muslimi Nawa Muslimat Bahkan Pilmah Di Wajib menuntut ilmu Atau tuntutlah ilmu Wajib hukumnya Baik untuk Muslim Berarti kan Laki-laki Dan juga untuk Muslimat Muslim Artinya Islam Perempuan Dari Dari Muali Buoyan Sampai Liang Lahat Memang Wajib Haknya Memang Sama Walaupun Laki-laki Perempuan Tapi Menuntut ilmunya Tidak ada Perbedaan Tidak ada Perbedaan Harus Setara Baik Selanjutnya Usazah Surat apa Yang di Al-Quran Yang menyebutkan Keutamaan Dalam menuntut ilmu Baik Surah Al-Mumtahinah Ayat 11 Yang mulinya Allah mengangkat Beberapa derajat Untuk orang yang Beriman Dan Orang yang Berilmu Itu Al-Quran Selain surat itu Usazah Atau ada Hadis lain Yang tentang Menuntut ilmu Ya Di antaranya Hadis-hadis Nabi itu Tadi sangat banyak Wajibnya menuntut ilmu itu Dari mulai Anak-anak Sampai dewasa Sampai tua pun Itu batasnya adalah Tutup umur Sampai liang lahat Tidak ada batasan Oh Karena saya sudah menikah Tidak ada hadis Tolabul ilmi Padodatun Minal muslimi Ilal kawini Tidak ada Sampai kawin berhenti Justru setelah nikah Lebih rajin lagi Untuk menciptakan rumah tangga Sakinah Mawadah Tidak sampai Menikah terus berhenti Tapi Menikah pun ada ilmunya Ada ilmunya Segala sesuatu ada ilmunya Segala sesuatu ada ilmunya Karena kan Barang siapa yang Berbuat Tanpa ilmu Tidak diterima oleh Allah Ya Ya gitu Dalam kita juga dikatakan Wakul luman Bihoiri ilmi Ya malu Mardu datun Latuk balu Barang siapa yang Berbuat sesuatu Tidak disertakan dengan ilmu Maka Amalnya tidak diterima Karena sesuatunya Sudah ada ilmunya Segala-galanya Makanya Ilmu itu Maksud Al ilmu ini Adalah Alnya itu Al ma'rifat Menurut ilmu nahu Jadi menunjukkan Ilmu itu Fokusnya Atau intinya Adalah Al-Quran Sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan Kulul ulum Min Al-Quran Semua ilmu Lengkap ada Di dalam Al-Quran Mau ilmu ekonomi Ilmu kesehatan Ilmu segalanya Pertanian pun Ilmu perdagangan Segala-galanya Lengkap sudah ada Di dalam Al-Quran Makanya Allah memberikan Wahyu Kepada Rasulullah Yang isinya Tidak Al-Quran itu Dengan waktu 23 tahun Bukan sebentar Yang Rasulullah itu Patona Sifatnya cerdas IQ-nya itu Luar biasa Sekali datang Wahyu Tidak pernah lupa Sementara umatnya Sekarang belajar Besok lupa Maka untuk umatnya itu Belajar lebih dari Sekian tahun Makanya tadi Dikatakan oleh Nabi Dari mulai Buayan sampai Keliang lahat Karena sangat banyak sekali Ilmu Allah Kemudian Dan maksud Al-Imu disini Merujuknya kepada As-Sunnah As-Sunnah itu adalah Hadis-hadis Rasul Karena ini Dua-duanya adalah Sangat melengkapi Nah Nabi mengatakan Tarok tufikum amroin Kitabullahi Was-sunnah ta-rasuli Aku meninggalkan Dua pusaka Untuk umatku Pertama Al-Quran Kedua As-Sunnah Apabila yang Benar berteguh Kepada ini Tidak akan sesat Selama Nah jadi Yang dituntut Itu intinya Sumbernya semua Sudah ada di Al-Quran Sudah ada di Al-Quran Mau ilmu apapun Apapun Sekalipun Ilmu hitam Ada di Al-Quran Ada Allah dengan maha pemurahnya Masya Allah Yang tergantung orangnya Iya digunakan Nah digunakan Kalau digunakan Tanggung jawab akibatnya Iya masya Allah Iya kan Allah memberikan perintah dua kan Dengan ilmu itu kan Yufarriku baynal haki wal batil Dengan ilmu itu Untuk membedakan Yang mana yang hak Yang mana yang batil Yang mana yang haram Yang mana yang halal Yang mana yang baik Menurut tidak itu kan manfaatnya ilmu Jadi sudah disiapkan oleh Allah Ya kalau kita berbuatnya Siap resikonya Karena segala sesuatu ada Ada resikonya Ada resikonya Apapun itu ya Ustazah Baik Ustazah kita lanjut nih Iya Sebagai profesi guru Atau pengajar seperti Ustazah Mengajarkan ilmu Pada para Ibu di Majus Taklim Iya Ada pahala khusus Enggak saya Ustazah Yang Allah berikan Untuk para pengajar Seperti Ustazah ini Yang memberikan banyak ilmu Di banyak tempat Bagaimana Ustazah? Iya tentu banyak Karena tadi Setiap orang yang memiliki ilmu itu Disebutkan Keluaris ambia Keluaris ambia Intinya Ilmu itu Allah turunkan Kepada Nabi Para Nabi semua kan Berikan ilmu Dengan kitabnya Zabur Tarot Injir Tengah 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 Al-Quran Nah kemudian Sekarang mereka Sudah tidak ada Siapa generasinya Pengikutnya Dari Nabi Tidak langsung ke kita Para sohabat Para tabi-tabi'in Kemudian Ulama Makhulab Ulama Salat Sampai ke ulama Yang sekarang Ulama Muta'firin Jadi setiap orang Yang berilmu Itu disebutnya adalah Pewaris Para Nabi Pewaris Para Nabi Iya Berarti memang Ada Pahala khusus Yang Allah berikan Sangat besar Bahkan Dalam satu Hadis dikatakan Senyumnya Orang Alim Lebih baik Daripada Menangisnya Orang bodoh Itu Kemuliaan Orang Alim Satu Orang Alim Adalah Bisa meliputi Keseluruh Hamba Yang butuh Karena Satu orang Alim Ibaratkan Matahari Yang lain Ada ibarat Bintang Jadi dengan Orang Alim Bisa menerangi Bintang Ada satu matahari Bisa menerangi Keseluruh Alam Sangat Mulianya Orang Alim Bahkan Ada satu cerita Orang Alim Ya Sedang tidur Di masjid Kemudian Yang bodoh nih Orang bodoh Mau sholat Kalau Rasulullah Melihat setan itu Seperti Saya melihat ini Kelihatan Begini Rasulullah Lewat Kata Rasul Hei Tan Kauan Kata setan Saya menggoda Orang yang sholat Tapi kenapa Kamu kok Mindik-mindik Begitu Aku takut Sama orang yang Sedang tidur Kok model Aneh Kamu takut Sama orang yang Tidur Itu kan Orang yang sholat Ini orang yang Sedang tidur Mestinya Kamu takut Sama orang yang Sholat Betul Tapi kata setan Dia walaupun tidur Oh tidurnya berpahala Tarikan apa aja Sedang tidur Dihitung tasbih oleh Allah Emang siapa itu Dia adalah orang Alim Sementara yang sholat Itu orang yang bodoh Ngegak Ngegodanya Gampang Nah gitu Jadi biarpun orang Tidur Kalau memang alim Disegani sama setan Tidurnya aja Tidurnya aja Berpahala Apalagi Bekerjanya Apalagi Bekerjanya Tapi tetap Didasadi dengan Allah Semata-mata Kan harus Karena ilmu Juga kan Titipan dari Allah Bukan ilmu Kita sendiri Karena kita aslinya Tidak tahu apa-apa Sesuai dengan Waktu lahir Wallahu akhrajakum Min butuni Umatikum La ta'alamuna Syai'ah Kamu Keluar dari Alimu dengan Tidak tahu Apa-apa Dan tidak ngerti Apa-apa Dan tidak bawa Apa-apa Tapi kan Allah Menjadikan Adalah Mata dan Telinga Dan hati Hati untuk Wajianat Lakumu Sama Wal Absor Wal Abidah Allah Menciptakan Telinga Untuk mendengar Menciptakan Telinga Untuk mendengar Menciptakan Mata Untuk melihat Menciptakan hati Untuk melihat Perasaan Nah gitu Jadi ilmu Harus dicernak Insya'ah Berarti Memang Guru-guru Yang mengajar Di sekolah pun Insya'allah Dapat pahala khusus Baik itu ilmunya Khusus agama Itu umum Sampai setinggi Tinggi yang umum Bahkan Apalagi sekarang Anak remaja Tidak cukup Dengan S1 Sudah jadi guru pun Harus sekolah lagi Terus Terus Menerus Itu karena memang Semua Untuk meraih Pahala Pahala diri Allah Apabila orang Yang berumur Itu niatnya Ibadah Lila hitam Tapi kalau niat Matari Lain lagi Tujuan Karena tidak boleh Matari itu kan Biarpun jumlahnya besar Tapi Menolakan sedikit Bulusnya Dengan pahala diri Allah Luar biasa Kalau uang Pangkatnya habis Tapi kalau Pahala diri Allah Akan mengalir Dari sejak kita Hidup Sampai nanti Sedang berbaring Sampai nanti Akan menuju Alam baas Alam masyar Sampai jembatan Surah Tuhan Insya'allah Mudah-mudahan Sampai ke syurga Itu karena amal Yang baik Yang mengalir Amin Masya'allah Berarti memang Profesi guru itu Memang Punya Keistimewan tersendiri Ya Ustaz Karena memang Ilmunya Apalagi karena Allah Dia mengajarnya Insya'allah Jadi terkah Untuk murid-murid Baik Ustaz Selanjutnya nih Bagaimana nih Cara Agar Anak-anak muda Supaya semangat Menuntut ilmu Apalagi Untuk Datang ke tempat-tempat Majelis Nah anak-anak muda Untuk sekarang Kayaknya Agak kendor Bagaimana Ustaz Bukan kendor-kendor lagi Bukan kendor-kendor lagi Sangat-sangat kendor Udah gak ada karet ya Karena merasa masih muda Harapannya masih jauh Bagaimana nih cara semangatnya Sesuai dengan Dalam hadis Ketika seseorang pemuda Kuat keyakinannya Maka pemuda itu Akan diangkat Derajatnya oleh Allah Dan setiap insan Yang tidak kuat Keyakinannya Maka tidak akan Bisa mengambil Bermanfaat Ada satu Peribahasa Majunya masa depan Tergantung kepada Para pemuda Mundurnya masa depan Tergantung Pada para pemuda Jadi tumpuhan Sesungguhnya Yang harus nganggung Nanti masa depan Supaya lebih baik Adalah kan pemuda Karena pemuda itu Masih segala-galanya Masih keker Masih gagal IQ-nya juga mungkin Masih cerdas Benda dengan Yang udah sepul Yang sepul Udah 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 mulai-mulai Segala berkurang Segala berkurang IQ-nya kurang Fisiknya juga kurang Di masa muda Kita bahendol Cendol Pantatnya emplok Cendol Udah tua Matepos Gak ada Kulitnya sudah keriput Rambut sudah berwarna Dua Mata pun sudah Berlamur Itu udah Masa tua Ya mungkin Tapi biarpun Udah tua Semangat Ada juga Yang sudah Sepus Semangatnya Biasa Terjadi Saya punya Ibu-ibu Yang saya didik Dia buta huruf Tidak kenal huruf Dengan gigihnya Dengan semangatnya Sampai hapalannya Itu banyak Yasin sampai hapal Al-Mur sampai hapal Al-Wakiyah sampai hapal Al-Kahpi sampai hapal Rotim Yang dia biasa Kesahari diwaca Sampai hapal Padahal matah Padahal sudah sepul Sudah sepul Nah karena semangatnya itu Karena memang Cara menuntut ini Itu kan diantaranya Yang pertama Zaka'in Harus memiliki IQ Yang cerdas Nah Kedua Wahir Sin Semangat Yang tinggi Kemudian yang Kedua Adalah Wahir Shadu Ustadin Harus ada gurunya Harus ada guru Harus ada guru Barang siapa Yang menuntut ilmu Berhadapan dengan guru Maka akan jauh Dari kesesatan Barang siapa Yang menuntut ilmu Tanpa guru Hanya di buku Atau di Youtube Tidak punya guru Yang berhadapan Maka oleh ahli ilmu Dianggap ilmunya Tidak ada Itu masalah Menuntut ilmu Nah itu seorang ibu itu Yang udah sepul Tapi mampu Karena himahnya Tinggi Sangat tinggi Kemudian Wastibarin Harus sabar Ya Kita belajar Dari kecil aja Disuruh nulis Satu lembar Sampai bawah Sampai bawah Kalau di sekolah Dini Kurup alip Selembar Bahas Satu lembar Besok terus Berangsur kan Kemudian Yang terakhir itu Adalah Wabulghatin Sarap menuntut ilmu Harus ada bulgoh Ada ongkos Tidak ada bulgoh Tidak bisa kan Punya ilmu Iya Jadi untuk Para pemuda Ya semangat Ya karena Muda itu Ada menentukan Masa depan Tapi ustazah Tadi ustazah bilang Kalau kita Menuntut ilmu Tapi Tidak ada gurunya Katanya Gak sah Atau Dianggap ilmunya Tidak ada Iya dianggap Ilmunya tidak ada Nah tapi kan Di era Jaman sekarang Banyak Justru ustaz-ustaz Yang justru Mereka memberikan Ilmu atau Tau sianya Lebih banyak Selamat youtube Dan anak-anak muda Sekarang tuh Lebih banyak Yang lebih suka Nonton youtube Kayak tiktok Dan ustaz-ustaz Dan ustazah Sekarang juga Hadir gitu Di youtube tersebut Di tiktok tersebut Untuk memberikan ilmu Jadi itu bagaimana ustaz? Emang itu juga bagus Tapi kan kita Ngambil Hikmahnya Ambil yang baiknya Yang tidak baik Jangan diambil Karena tidak semua baik kan Pasti ada dua itu Nah kemudian Selakanya Kalau berguru yang Tidak berhadapan Apabila ada Satu masalah Bertanyanya Sama siapa Apakah buku Bisa menjawab Kalau berhadapan kan Langsung bertanya Langsung kayak gini Ustaz Jadi bisa clear Masalah Nah itu Memang bukan Bukan jelek Itu juga bagus Tapi kita harus bisa Memilah-memilah Ya gitu Karena Ya itu tadi kan Karena banyak juga Dalam yang penyampaian itu Ya karena Apalagi zaman sekarang ya Paham Islam itu Sangat banyak Yang ini berbeda dengan Yang ini Padahal judulnya sama Nah disitu Kita menyikapi Perbedaan itu Harus bagaimana Nah gitu kan Kita kan harus memahami Memang tujuan sama Dalam perbedaan Dan jadi rahmat Jangan jadi Jangan jadi Jangan jadi Permusuhan Tapi kan kebanyakan Karena memang Ilmu nya kurang Oh kurut dia kan Seperti itu Yang lebih bausen itu Kalau dia kan begini Maka itu kan bisa Menjalikan Salah satu Seorang diantara Yang dia tidak suka Padahal Itu tidak boleh gitu Semua imam itu kan Ada empat Iya Syafi'i Hamali Maliki Itu kan itu Boleh dipandu sama kita Cuman tidak boleh Kita memenut dua madha Kalau kita syafi'i Seluruhnya 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 Diumpamanya dari Masalah hudhu Hudhunya cara syafi'i Batalnya pun secara syafi'i Sholatnya pun secara syafi'i Nah sekarang ikut Matabhanapi Mada di Mekah kan rata-rata Ikutilah dari awal Hudhunya Sampai batalnya Sampai sholatnya Sampai sholatnya Ya karena nanti kita Ketika kita berangkat Haji atau murah Disitulah Kelihatan Beragamnya Keyakinan manusia Bahkan perempuan yang sholatnya Tidak pake mau kena kaki kemana-mana Itu ada usaha Ada Iya Cuman pake selendang aja Rambutnya kemana-mana Bahkan setelah sholat Biar baring-baring di masjid Tidur pulas Ketika bangun Langsung sholat Tidak uduh lagi Tidak uduh lagi Ada 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 Itu pengalaman waktu haji Seperti itu Berarti bener Banyak menemukan orang yang Bermacam-macam Kalau disana kan tempatnya Empat pahalu Tempat semua ada disana Karena disana Di Makkah ya Iya Jadinya kita itu Jangan suka mempunis Orang salah Siapa tau yang belum tau itu kita Iya betul Kita yang ilmunya masih kurang ya Iya Iya Baik Jadi kita memang harus Cerdas Makanya itu tadi Allah akan mengatakan Masukkan dalam Dalam itu keseluruhan Artinya seluruh hukum Kita harus Tau Sementara karena Orang baru tau hukum ini Udah mempunis Seperti ini Padahal itu kan Blok tentu Mungkin di bawah itu Masih ada lagi Ada lagi Ini Lanjutannya Masih banyak Masih banyak Kalau digali-gali Ibaratnya Ayat itu baru Tau sepotong Baru tau sepotong Kalau kata orang Udah bertanger Padahal itu Masih ada lanjutannya Ayat itu Tidak sampai Baca tuntas Mungkin ini yang Pertanyaan terakhir Berilmu dulu Apa beradab dulu? Boleh Boleh Langsung di menu dulu Harus berilmu dulu Berilmu dulu Nabi mengatakan La adaba La ilmallah Orang yang tidak beradab Tandanya tidak punya ilmu Orang yang tidak beradab Tandanya tidak punya ilmu Iya Jadi ilmu dulu Kita mau sholat juga Harus tau ilmunya dulu Betul Segera sesuatu Kan ilmunya dulu Sudah tau Baru kita Melaksanakan Iya Tapi kan tadi Kembali lagi Banyak yang Mengaku dirinya Banyak ilmunya Tapi adabnya kurang Kembali Karena yang diikuti Hawa nafsu Terutama yang Kisipat Arogan Sombong Gengsi Gengsi Itu sangat membahayakan Apalagi di sekarang nih Banyak anak muda yang Mungkin adabnya minim Nah Sangat minim Ya usah gaya Dan ilmunya juga kurang Adabnya juga kurang Memang di era sekarang Sangat-sangat Minis ya usah gaya Karena kurang Tapi ada juga yang ilmunya banyak Termasuk dia udah serjana Iya betul Bisa melecehkan ke orang yang udah sepuh Nah ya itu bagaimana Karena pendapatnya Oh saya ilmunya sudah banyak Sementara orang dulu Dari mana belajarnya Pada kita sekalipun Yang sepuh itu Tidak belajar seperti anak muda sekarang Apalagi zaman dulu Zaman ibu saya Sekolahnya cuma SR SR Sampai kelas 3 Oh itu zaman dulu Zaman ibu Zaman ibunya saya Itu pun dipilih-pilih Masya Allah gitu kan Anak sekarang kan Subhanallah Nah padahal kenapa kita Tidak boleh Menganggap remeh Orang yang sepuh itu Orang yang sepuh itu Hidupnya udah lama Sudah banyak Pengalamannya Betul Kalau kata orang kampung mah Sudah kenyang makan garam Asamnya kehidupan Jadi tidak boleh Dianggap Kecil Dianggap hina Karena kan dengan pengalaman pun Bisa jadi guru Betul Kita orangnya bodoh Gak sokala tinggi Tapi lihat pengalaman dari orang lain Kan bisa Iya betul Jadi itu Jadi dengan penyelung itu Bukan untuk itu Tujuannya Makin kita banyak ilmu Apalagi Sesuai dengan pengamalan Tentulah ilmatur Sesuai dengan pengamalan Karena kita pinter ilmu pun bisa Tapi ketika dipakai Kan tidak manfaat Gitu kan Al ilmu bila amalin Kasyajari bila tamarin Punya ilmu tidak diamalkan Baikan pohon tidak pernah berbuah Nah gitu kan Nah Karena si orang tadi Yang udah pinter ini Merasa pinter Jadi merasa Menghasilkan kepada yang Tadi Karena udah sepuh Jadi dianggapnya Bodoh Tapi belum tentu Pengalamannya yang sangat Sudah luas Tau zaman dahulunya Seperti apa Bisa hidup Sertifkan apa Kan zaman dulu juga Apalagi Masih zaman-zaman perang Ya Tapi kan tetap itu pun Dituntut dengan Menuntut ilmu Gitu Ya Jadi dalam hal Menuntutnya Seperti itulah Tuntutannya Jadi memang Berilmu dulu ya Berilmu dulu Ketika kita udah punya ilmu Insya Allah Adap tuh mengikuti Iya Iya Harusnya begitu Harusnya ya Harusnya Juga tadi yang berilmu itu Harusnya dengan Diamalkan Ilmu itu bukan untuk Pamor Betul Ilmu itu untuk Hanya pandai kita Bicara Barang siapa yang Ilmu pengetahuannya Punya lengkap Tetapi dirinya Tidak mengamalkan Terancang oleh Ayat Allah Yaitu Sungguh besar dosanya Bagi orang yang Pinter ngomong Ceramahnya Lantang Kayak apa Hukum ngerti Tapi dirinya Tidak melakukan Sangat besar Sekali dosanya Dan itu banyak Ustazah Wallahu alam Wallahu alam Wallahu alam Tergantung kepada Individunya Betul Baik Ustazah Yang terakhir nih Mungkin ada Nasehat juga Untuk teman-teman Penonton podcast Tengah anget kita nih Tentang menuntut ilmu nih Apalagi Ustazah kan Mengajar ibu-ibu majelis taklim Betul Bagaimana nih Nasehat untuk ibu-ibu majelis taklim Yang agar Semangat Untuk datang Ke tempat-tempat majelis Dan juga Sekalian nih Ustazah Boleh diinfokan Sama teman-teman podcast Tengah anget Bahwa Di Masjid Alidaya ini Masjid taklim itu Hari apa aja Jam berapa aja Boleh Ustazah Bisa mengajak Keseluruh Lapisan insan Dari mulai Anak-anak Remaja Ataupun Sudah Manula Tetap kita wajib Menuntut ilmu Mungkin untuk Anak-anak Lembaganya tertentu Bisa dari TK Dari STSMP Sampai Berikutnya Untuk anak muda mungkin Rahilah ilmu Sampai mendapat gelar Kalau tidak S1 Syukur-syukur Sampai lengkap Sampai mendapatkan dokter Amin Tapi kalau untuk Nenek-nenek Untuk yang sudah Manula Yang lebih pantas Ada di Majis Manusia Kalian sedang berjalan Di muka bumi Dengan berjuang Menelaksanakan Perintah Allah Dengan berjuang juga Untuk memiliki Bekal hidup di dunia Kemana pun Kalian jalan Dan Lama-kelama Lama-kelamaan Kalian akhirnya Akan sampai Keterbatasan Pamulaki Akan sampai Kepada kematian Sementara Bekal mati Tidak lain Hanyalah Amal soleh Ya kan Apabila manusia Sudah meninggal Semua hartanya Ditinggal Ya Semua kebanggaannya Tidak ikut Pangkatnya Dicopot Ya kecuali Yang bermanfaat Pertama Ilmu Tadi yang bermanfaat Itu yang Terbawa Keduanya Adalah Amal Seyang soleh Yang kita perbuat Yang ketiganya Anak Anak Yang soleh Yang mendoakan Kepada kita Seperti orang-orang Nah jadi Siapapun orangnya Yang sedang berjalan Di muka bumi Ujung-ujungnya Kita akan sampai Kepada kematian Nabi mengatakan Al-mautu babun Wa kuluna sidakhiluh Setiap manusia Pasti akan Memasuki Pintu kematian Siapapun juga Pasti akan Masuk ke sana Pasti Ya Tak peduli Orangnya bodoh Orangnya pinter Orangnya kaya Orangnya miskin Pejabat Tata rakyat biasa Ya dari mulai TNI Polri Tukang tani Tukang kulit Tukang nguci Semua pasti akan Masuk ke situ Ya Itu sudah pasti Karena itu sebagai Ya Setiap makhluk Yang namanya baru Yang dicitakan oleh Allah Yang dipasti ada Awalnya Pasti ada Akhirnya Makanya kita Kemana kita pergi Pasti ujungnya Akan sampai Kepada Pengertian Kata Pembahasa orang tua Sejauh mana Burung bangun Terbang Akhirnya Akan pulang Kandang juga Pulang Awal dari Allah Kembali kita Kepada Allah Ruh dari Allah Nanti Ruh akan Dicopotkan Ruh akan Kepali kepada Allah Untuk diri kita Yang manfaatkan diri kita Adalah Amang Soleh Nanti dari jasad kita Yang hina ini Nanti akan Jadi santapan Belatung-belatung tanah Nah itu manusia Dan juga Saya rutinnya Ngaji di sini Di Alhidayah itu Sekarang mulai dari Jam setengah sembilan Sampai jam Sepuluh Setengah sembilan Sampai jam Jam sepuluh Jam sepuluh pagi Itu setiap hari apa? Hari Rabu Setiap hari Rabu saja? Iya Setiap hari Rabu saja Karena saya Sampai jam itu Mesti Nurul Amal Di Kampung Kelapa Ya setelah dari sini Langsung ke sana Sampai jam setengah Dua belas Nanti pada duhur Saya berangkat lagi Taklim di daerah Kunciran Blokka Masya Allah Memang pandet sekali Ustazah nih Dan Alhamdulillah banget Kita dapat kesempatan Buat ngobrol langsung Tentang menuntut ilmu Sama Ustazah Ustazah sebelumnya Terima kasih banyak Sama-sama Sudah menyempatkan Waktunya Untuk datang ke podcast Saya anget Kita hari ini Dan memberikan Banyak sekali ilmu Tentang menuntut ilmu Dari Ustazah Mudah-mudahan Apa yang Ustazah sampaikan Dapat bermanfaat Bagi saya Dan juga teman-teman Penonton podcast Saya anget hari ini Amin Terima kasih Ustazah Semoga Saya pun mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan kesalahannya Sebagai manusia biasa Kesempurnaan milik Allah semata Kesalahan adalah Milik saya pribadi Semoga Ustazah Sehat selalu Diberikan kelancaran Di setiap dakwahnya Amin insya Allah Amin Baik Sahabat Al-Hidayah Podcast Teh Anget Alhamdulillah Kita sudah Sampai di pengujung acara Podcast Teh Anget kita Kembali lagi nanti Di podcast-podcast selanjutnya Dengan narasumber-narasumber Yang luar biasa Masya Allah Dengan tema-tema yang menarik juga Saya Nefi Seti Angki Dan Ustaz Zander Jamila Undur Pamit Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Yes Terima kasih Sampai jumpa紹 Terima kasih.